seharusnya belanja di bazar ini datang dulu berkeliling, berputar berkeliling, nah setelah itu baru lakukan prasasi pembelanjaan Assalamualaikum Pemirsa, selamat sore hari ini kita berada di bazar ramadhan hari pertama bazar ramadhan 2023 kia vanido warta kepri di botania 2 diserbu pengunjung warta kepri, ko, aidi, batam, wajah-wajah senyum dicampur kelelahan dan berkeringat terlihat dari para penjaga dan pedangan stand bazar saat melayani ribuan pembeli yang datang berburu kuliner takjil ramadhan di kawasan ruko botania 2 batam center tercatat hampir 250 stand bazar ramadhan gabungan yang dikelola dan kerjama dari vanido grup, media warta kepri, ko, aidi dan pengurus RT 03 KPRI sekawan batam kota luar biasa pak, menu-menu yang kami sajikan tahun-tahun lalu dan kami hadirkan lagi tahun ini juga diserbu oleh pengunjung omset lumayan pak, ujar seorang pedangan tersenyum kamis, 23 Maret 2023 terpisah, rio seorang warga batam kota yang berprofesi sebagai pengacara muda di batam mengaku terkesan melihat ramainya warga batam kota sekitar kelurahan belian datang dan berbelanja di bazar kuliner yang dikelola warta kepri bersama vanido dan warga sekitar hampir semua menu-menu takjil yang digemari setiap berbuka ada disini bahkan, ada aneka ikan dan ayam bakar live dimasak di hadapan penghujung sepertinya, bisa setiap hari kita kesini kalau hari ini beli beberapa menu seperti cendol dan goreng-gorengan besok kita coba menu lainnya, terang rio ketua pelaksana bazar Roni Namba yang juga menir event dan Nio Warta Kepri menyatakan total stand hampir 250 stand dan, tahun ini posisi stand dibuat letter-letter dan ternyata penghujung sangat menikmati belanja masih ada tersisa beberapa stand bazar lagi jika ada yang tertarik silahkan hubungi kami tentu tempat terbatas, tambah Roni sedangkan, ketua RTKP Risekawan Dedek menyatakan kerjasama ini diharapkan akan terus berlanjut di tahun-tahun ke depan semoga dilancarkan dan terus didukung oleh pihak swasta dan pemerintah di kota Batam biar pengamanan kawasan Botani 2, Rizal menyatakan pengaman selama bazar diberikan 24 jam setiap hari dan, pengamanan serta pengarahan parkir kendaraan diberikan pada sore selama bazar dibuka malam hari kita jaga semua stand semoga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan selama bazar ini, kata Rizal Laporan Redaksi Warta Kepri, Ko, ID Bibi Suwada musik Musik itu豪g kita bikin koncret letter L masuk sampai ke depan Edu Kit waaah 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 semoga setiap hari kita bisa nadir video kalau konsep tempat dunia lebih bagus tidak ada pisah-pisah dan memang yang belanja harus jalan dua kali memantau kalau jadi tipsnya belanja di pasar ini datang dulu berkeliling berputar berkeliling nah setelah itu baru lakukan proses pelajaran kira-kira kesan dan pesan saya di acara pertama Bazar ya? Bazar Korta Kipri ya di Korta Kipri ini sangat antusias masyarakat untuk menyambut emm puasa pertama ketahuan orang gak masak kali ya ketahuan banyak jadi banyak warga-warga yang keluar dari rumahnya untuk mencari walaupun mereka usaha seharian tidur semacam keluar untuk cari takjil ini betul sekali beli apanya tadi pak? saya ada beli gorengan gorengan dan beli makanan-makanan lainnya ada menu khusus gak yang dicari tapi gak ada? emm semua ada pak semua ada ya? semua ada lengkap disini saya selalu disini mantap kali emm bazarnya ini ya stand kita sediakan hampir 200 lebih waaah dari seluruh tenan-tenan yang ada di pasar dan di batam sukses sukses selalu oke terima kasih selamat siang bapak roni dan bapak dede apa kabar nih? alhamdulillah antusias tinggi masyarakat batam ikut bazar disini apa kesannya pak bapak roni ini? sementara ini pesan sangat bangga bangga ya bangga ya ya iya ya masyarakat ikut dan di menjual di bazar ramadar ditanya dua ada barbaskan kita siapkan ya pak? untuk stand saat ini ada ya ada 200 stand yang sudah nasis ya semua kok semua kuliner se-indonesia ada disini ya? ada disini oh oke oke Oke, kemudian Pak Dedek, apa kesan-pesannya nih sebagai RT 03 dan juga pihak penyelenggara bersama Warta Kepiri juga nih? Kesan saya semoga ini bisa jadi, semoga bisa menjadi andaran kita setiap tahun, khususnya di wilayah kita, RT 03.041 Kelurahan Bilian, Kecamatan Batam Kota. Kita akan melaksanakan secara rutinitas setiap tahun demi tahunnya. Kesan saya semoga warga Batam, khususnya daerah Bilian, Kelurahan, dapat berbuka, berbelanja di sini, di Ruku Mall Kutania 2. Oke, Pak Dedek, terima kasih. Baru ini ada tambahan? Iya, sementara ini kami dengan... Kelihatan capeknya ya? Iya, capek, sangat luar biasa capek. Nah, ternyata ini juga Pak Dedek, ya, serta Bapak Kumbu Hantam ya, bagaimana bisa semakin banyak pedagang kita. Alhamdulillah, kita lihat pedagangnya luar biasa. Untuk yang di belakang stand saya ini, ada sekitar 110 peserta, bazar timbal balik. Juga di depan saya ada sekitar 150an. Wah, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan hal ini bisa terlihat. Ada kendala, Pak, sejauh ini? Alhamdulillah, untuk sementara ini kendala tidak ada. Yang jelas, bazar yang dikomandai oleh korlapnya kami, yang diusulkan kita berkomandai oleh Warta Kepri, ya. Dia Warta Kepri. Sangat luar biasa lah, saya, sementara masyarakat ini. Oke, Pak Rony, makasih. Bagian. Bagaimana sih pengamanan di selama bazar kita, Pak? Untuk pelaksanaan pengamanan kita lakukan untuk selama ini, dari hari ini sampai tahun kemarin pun 12 jam. Oh, 12 jam ya, jadi? Per satu sip. Berarti dia 24 jam, dua sip. Jadi dari jam 8 malam kemudian sampai jam 8 pagi. Berarti semua barang-barang yang ditinggal di sini aman lah ya? Alhamdulillah, sampai saat ini, tahun kemarin aman tergeda. Berapa personil diturunkan untuk setiap sore ini, Pak? Untuk di setiap pengamanan. Sore ini? Sore ini ada lima. Lima ya? Dari lima personil. Di masing-masing titik yang berbeda, ada anggota untuk melaksanakan pengamanan. Untuk pengarahan parkir juga ada, Bapak? Pengarahan parkir ada, sudah disediakan untuk berparkir yang tertib, sehingga tidak menimbulkan... Jadi pengunjung nyaman ya? ...kemacetan atau kendala bagi pengunjung yang melaksanakan pemberian bazar. Alhamdulillah, sampai saat ini, terpantau tertib aman tergeda. Oke, Pak Rik, terima kasih. Terima kasih selamat sore ini.